Bapak, kenapa ya pejabat bermasalah itu terkadang enggan datang ke acara saya, enggan saya wawancara? Kalau bertanya pada orang yang tepat, anak kan ya? Betul, Pak. Pertama, ini tips supaya pejabat mau datang ke acara kamu ya. Pertama, kalau argumen kita udah muter, gak usah dihincar. Memang ada taburan kebodohan dalam ngomongan kita, tapi jangan dihincar. Itu bikin kebelah. Taburan kebodohan. Betul. Dua, pertanyaan itu yang basic-basic aja. Enggak usah hobi jauhkanin dan itu. Yang basic-basic kayak hobi. Nah, gitu aja. Coba-coba. Hobi bapak apa ya? Hobi saya itu motor gede, main motor gede. Kok bisa beli motor gede, emang gajah bapak berapa? Enggak usah, enggak usah sampai situ. Stop, stop. Bisa gak sih? Nanya tuh gak sih serem-serem banget menggantiin mongkar nakir loh ya. Tulis lagi gitu. Mongkar nakir. Yang ketiga. Puji aktivitas yang lagi berangkatnya dilakukan. Ingat, berangkatnya dari pujian. Kayak misalnya, saya lagi sering main TikTok. Dipuji doang. Coba-coba pujinya gimana? Wah bapak, serem ya lagi sering main TikTok. Makanya gitu saya tuh. Terus kerjanya kapan pak? Enggak, enggak. Enggak usah ada terusannya gitu. Ganti yang lain. Oke. Pokoknya yang bikin saya tetap terasa bagus. Coba bisa gak bikin. Aduh bapak luar biasa ya. Diterima kesibukan masih meluangkan waktu untuk menghibur masyarakat. Itu nama. Itu dia. Murid saya nih. Janggut, janggut, janggut. Mana harus ingat-ingat betul. Enggak boleh ada kata tapi dalam interview kita. Enggak boleh. Apapun yang saya bilang harus direspon dengan tepuk tangan. Atau bagus. Seperti saya bilang. Saya rasa sih kinerja saya di lima tahun ini bagus-bagus aja. Nana akan merespon dengan? Luar biasa. Saya rasa semua orang setuju. Kita berikan tangan yang beri. Ini, ini, ini. Kamu udah siap, Nana. Udah siap berarti? Semoga sebanyak ya pak. Sama-sama. Ya mungkin sangat bermanfaat. Oke, oke, oke. Terima kasih juga pak. Siap. Oke.